Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya, Tertanus Nandi Dari Mataruh Training Academic Sudah banyak yang mengenal Kita sering ketemu di dunia seminar Sering ketemu di dunia training Jadi, kita akan terus berproses untuk pengembangan diri Nah, kalau kita lihat di dalam pengembangan diri Ini tentu bukan sesuatu yang mudah Kalau survei singkatnya, kalau saya sering tanya pada beberapa teman Tidak banyak orang yang menyiapkan biaya untuk pengembangan diri Entah sifatnya pribadi, atau entah sifatnya perusahaan Tetapi, bagaimanapun itu Kalau kita melihat hal yang penting di dalam pelayanan Ada perbedaan di dalam pelayanan Itu pasti melalui dunia training Ya, contohnya saja misalnya kita tidak mengingat Ya, dari dulu ya Security saja yang mungkin teman-teman Apa? Bisa membedakan mana security perusahaan A, perusahaan B Atau dari, misalnya dari bank, atau dari yang lain Tentu ada perbedaan Perbedaan di antara pemberian painan security saja Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada Bukan bawaan dari dia sebelum dia masuk Itu pasti melalui training Nah, oleh karena itu Matarotor Akademi Berkomitmen ya, mempunyai komitmen yang kuat Bahwa masyarakat saat ini Atau mungkin Apa namanya terdahulu juga Mengerlukan pengembangan diri Sehingga di dalam perjalanannya Mampu bersaing Mampu bertahan dengan Berbagai macam tantangan dan perubahan Ya, seorang itu akan berubah Tanya ada dua hal sebetulnya Yang pertama adalah Memang ada niat dari dalam dirinya Bahwa itu perlu dia berubah Atau karena lingkungan luar Nah, lingkungan luar dia akan Memaksa seseorang itu untuk berubah Tapi dua-duanya Tentu memiliki tantangan tersendiri Ya, entah dari luar Ataupun dari dalam Nah, sehingga perumahan perubahan itu Memerlukan ilmu Ya, ketika seorang yang ingin berubah Dari status Tahap ke tahap lain Seorang itu akan berubah Menghadapi lingkungan yang berubah Itu pun tidak bisa Langsung Dengan sendirinya kita mengikuti Tetapi lebih banyak kepada Bagaimana kita Terus pengembangan diri Melalui training Melalui seminar-seminar Atau melalui Peringat formal misalnya Nah, ketika kita Masuk ke dalam dunia training Tentu banyak pilihan Ya, banyak pilihan Nah, teman-teman bisa memilih Malah yang cocok Atau malah yang sesuai dengan Tujuan kita Ya, karena Di dalam dunia training Tidak Tidak Memang tidak menjadi suatu jaminan Ketika orang itu Training Kemudian Ia langsung Mampu Ya, setelah Soal itu melalui Ikut training Tentu ada perubahan-perubahannya Adalah Ada tahapan-tahapannya Yang pertama Setelah mengetahui Ininya Mau mempraktekannya Dan yang penting lagi adalah Bagaimana sikap mental menjadi Menjadi Perdoman Jadi menjadi acuan yang lebih kuat Karena mental itu menjadi Tolak ukur Atau titik tolaknya ketika Orang itu memudubah Kadang-kadang Kalau memiliki mental yang Tidak kuat Satu kali mendapatkan Batang Atau menjadi tantangan Mereka menjadi mundur Nah, banyak-banyak Sekarang banyak Ilmu pengembangan diri Di dunia training Yang mungkin saja Tidak Ditemukan Di dunia pendidikan Ya Misalnya saja Kita mungkin Ada saja Pelatihan-pelatihan Yang baru kita dengar ya Atau yang sudah Kita ikuti Misalnya saja Seperti NLV Itu kemudian Ada hipnosis Ada lagi Alphazor Misalnya Ada lagi Tentang Self-talk Ada lagi Tentang Neurodorship Dan lain Sebagainya Banyak sekali Nah, teman-teman bisa memilih Mana yang Yang mau kita Ambil Nah, kalau kita ingat lagi Saya melakukan Survei kecilan Kenapa Tidak banyak orang Yang Ngambil kesempatan Untuk Memilih Training Sepertinya Ada tiga hal Yang membuat Perkendalai Pertama adalah Biaya Yang kemudian Yang kedua Adalah Waktu Dan tentu Jarak Nah, kalau kita lihat Pecah lagi Misalnya Dari biaya Training Training Dari mulai Dari mulai yang termurah Sampai dengan termahal Sudah ada Kadang-kadang Kita Jika melihat biaya Kita sudah Habit duluan Oh, kok mahal Nah, ketika kita bisa Memahal Kita adalah berhenti Untuk berusaha Memikirkan Atau berusaha Untuk mencapainya Nah, saran saya Ketika melihat biaya Dan itu menarik Kita melihat biaya dulu Kembali Bagaimana caranya Kita mendapatkan Biaya Untuk Dapat mengakses Dengan itu Jadi, bukan Berarti kita melihat Info training Kemudian ada Dananya Kita lihat Harganya berapa Dan nampak Aduh, pemahal Jangan dulu Jadi, teman-teman Bisa Apa Takut dulu Gitu ya Tangankan dulu Niatkan dulu Dan setelahnya Kita bisa mencari Cerah bagaimana Berdapatkan Biaya Untuk mengikuti Training tadi Kemudian Dari sisi Misalnya Jarak Ya Sekarang Training Sudah berkembang Apalagi Di cara jarak Kita Apa namanya Pelang-pelang Mungkin ya Apa Kejarlah ilmu Sampai Negeri Sina Jadi ya Orang sudah jauh Orang sudah sampai Negeri Sina Itu sendiri ada Sampai ke Amerika Juga ada Nah, kadang-kadang Jarak bukan Bukan menjadi Suatu Bukan menjadi Suatu alasan Karena Dekat juga ada Yang dekat juga ada Tapi saat Jarak itu Menjadi alasan Dekat aja Tidak mencapainya Jadi Ada keleganan Untuk pergi Karena alasan jarak Yang ketiga Waktu Yang ketiga Waktu Melihat jadwal Training Kemudian langsung Mencocokkan Dengan jadwal kerja Dan disimpulkan Langsung Wah Tidak bisa Dekat Nah Tiga poin ini Jangan dulu Kita langsung Dibenturkan Kepada Apa Mindset Yang akan Menghalai kita Untuk melankan Apapun itu Lihat dulu Training apa Cocok untuk Pengembangan Diri Anda Jangan Luri stop Setelah itu Catat Kemudian Anda berupaya Menemukan Bagaimana Mendapatkan Biayanya Kemudian Bagaimana Caranya Untuk Mendapatkan Ijin Misalnya Waktunya Dan juga Bagaimana Dapatkan Jarak Ya Saya Satu hari Saya pernah Ngobrol dengan Teman-teman Saya Ketika Ada Pelatihan Mungkin Yang Terlalu Jauh Di Jakarta Apapun Yang pertama Mereka Dikatakan Mereka Bagi Dicara Begini Jauh Apa Terus Mereka Dibilang Dengan Siapa Nanti Kita Berangkat Hari Ini Sudah Tidak Alas Tidak Bisa Dipakai Lagi Kenapa Dampar Sekarang Sudah Banyak Akses Kemana Mana Sekarang Banyak Aksi Online Sudah Banyak Akses Kendaraan Sudah Lebih Mudah Hanya Tinggal Keinginan Kita Berangkat Pesan Taksi Dari Atas Sampai Tepat Jadi Tidak Menjadi Gangguan Memutuskan Berangkat Banyak Dan Saat Ini Sudah Mulai Berkembang Bagaimana Training Menjadi Online Ada Bagaimana Belajar Melalui Whatsapp Kemudian Ada Juga Melalui Webinar Apalagi Saatnya Ini Kita Pada Saat Kondisi Negara Kita Menghadapi Pandemi Banyak Yang Berumah Dengan Aplikasi Zoom Artinya Sebetulnya Saat Ini Banyak Akses Untuk Mendapatkan Ilmu Malu Training Seminar Atau Pelatihan Itu Kita Dengan Mudah Mendapatkan Tidak Mesti Berangkat Tidak Mesti Kita Keluar Rumah Cukup Siapkan Enfort Atau Siapkan Retop Dan Kita Misalkan Ikuti Itu Kembali Ketiga Hal Tadi Rupanya Kalau Kita Dari Dalam Lagi Bukan Karena Jawabnya Bukan Juga Karena Waktunya Bukan Juga Karena Biaya Tapi Terlepas Semua Ada Yang Ada Yang Terbelakang Yaitu Mindset Nah Ini Orang Maju Melihat Sesuatu Bukan Menjadi Suatu Hambatan Tetapi Menjadi Suatu Tantangan Nah Inilah Yang Menjadi Kunci Ketika Melihat Sesuatu Menjadi Hambatan Kita Tidak Misal Lagi Apa Berpikir Lagi Karena Sudah Terhambat Tapi Ketika Melihat Sebagai Suatu Tantangan Maka Kita Akan Berupaya Kita Akan Berusaha Untuk Memenangkan Tantangan Tidak 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 Ada lagi yang berkata Kalau ini mungkin takdirnya Tuhan Ada Kalau itu adalah karena takdir Tuhan Tapi kadang-kadang disitu Kita melupakan bahwa gagalan kita Ada kontribusi kita Terhadap Apa saja yang sudah kita Melakukan Nah itu jangan lupa ya Kita akhirnya menyalahkan takdir Padahal ada Alhamdulillah kita yang tidak Berupaya ke arah sana Nah di dalam dunia Pembelajaran Banyak sekali sebetulnya Yang harus kita kembangkan Misalnya saja Di ilmu manajemen Kita ada Pembelajarannya Tetapi di ilmu manajemen Juga ada Orangnya Pendekatan personal Pendekatan kepada orang-orang Tentu misalnya atau pada staff kita Tentu memerlukan ilmu lain Yaitu bagaimana Komunikasi kita Bisa diterima oleh Oleh staff kita Atau oleh atasam kita Nah itu ilmunya Kalau teman-teman mau Belajarinya Silahkan Lagi teman-teman Belajar NLP Nero leadership program Atau ada lagi Tentang Persuatrik Atau Mungkin belajar lagi Tentang bagaimana Tentang Nero leadership Misalnya Itu juga bisa Atau misalnya Di Apa Di dalam Pemandri yang lain Berbisnis Karena Bisnis juga sama ya Dulu mungkin ya Teman-teman Atau saya sendiri Mas Teringat punya pesan dari orang tua kita Udah Sekolah yang benar Udah sepekerja Nah Sehingga Pak Akan tertanam di diri kita Bahwa Kita harus sekolah yang benar Dan jadi Pekerja Akhirnya jadi karyawan Ya Bukan menjadi Pengusaha Nah Saat ini Dunia itu Sudah berubah Ya Kadang-kadang Apalagi yang sekarang ya Sudah zaman Concoilo Udah teknologi tinggi Pekerjaan Bukan menjadi pilihan Banyak orang yang ingin Berubah Menjadi Pengusaha Dan sekarang Sudah banyak ya Apa namanya Cara-cara Dengan cara digital Saat ini Orang punya perusahaan Tidak perlu Memiliki kantor yang Banyak uangan Tidak perlu Memiliki kantor Dengan bertingkat Tingkat Denunya Cukup ruangan kecil Dan mereka Bisa mengakses Semua Bisa mengakses Pekerjaan semua Melalui Era digital Ya Dan itu Pengembangan juga Berikutnya Bagaimana Pengembangan itu Menjadi Berdampak Kepada Diri kita juga Ada pengembangan Saat ini Yang kedalaman Juga Tentang Parenting Parenting Sudah sama Nah ada permasalahan Di dalam Parenting Atau Misalkan Sebagai orang tua Di awal Mungkin sebagai pasangan Yang baru punya Anak Pasangan muda Yang baru punya Anak Belajar Mereka Bagaimana Memandikah Belajar Bagaimana Mengerawat Anak Ketika Anak Mulai Mandiri Orang tua Berhenti Belajar Akhirnya Menjadi Suatu Kondisi Yang Tidak Berimbang Saat Anak Mandiri Menembangkan Dirinya Dan Akhirnya Anak Tingkat Belum Tentu Orang Tuanya Berhenti Belajar Ada gap Antara Orang tua Dengan Anak Nah Hati-hati Ketika Kita Bicara Bagaimana Apa Pengembangan Diri Bagaimana Tentu Ada Cara-cara Juga Karena Kita Biasa Menghadapi Anak Dengan Apa Namanya Dengan Ilmu-ilmu Yang kita Dapatkan Secara Alamiah Bisa Jadi Berasal Dari Orang tua Kita Yang Mendidik Kita Kita Melalui Training Training Tapi Berkembang Sudah Banyak Training Training Melalui Online Atau Pembangsung Tentang Parenting Jadi Sampai Sampai Tidak Ada Sekolahan Yang Menjaga Seluruh Orang Tentu Menjaga Orang Tentu Bicara Sebagai Orang Tentu Bicara Bagaimana Melidik Anak Yang Baik Kalau Apa Namanya Kalau Usaha Bisa Gagal Tapi Kalau Menjaga Sampai Tentu Contoh Bagaimana Sekarang Pengembangan Pengembangan Training Dalam Berbagai Bidang Kembali Kembali Matador Training Akademik Berupaya Kita Memiliki Komitmen Apapun Kebutuhan Training Training Untuk Pengembangan Diri Atau Yang Lainnya Matador Akan Banyak Menyiapkan Berbagai Macam Materi Dan Matador Memiliki Akses Banyak Bagi Berbagai Macam Trainer Mulai Trainer Sampai Dengan Trainer Yang Sudah Tingkat Nasional Jadi Kita Akan Kembang Itu Sehingga Teman Teman Masyarakat Bisa Akses Dengan Mudah Dengan Gampang Bagaimana Training Itu Bisa Kita Pelajari Dan Kita Bisa Mengaplikasikan Merubah Jadi Tidak Ada Tidak Ada 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 Kalau ada Setelan Wah Pelatihan Itu Bukan Setelan Kita Berlimpangkan Karena Seorang Yang Sudah Belajar Entah Nanti Melalui Planning Atau Melalui Belajar Apapun Itu Apa Namanya Pasti Ada Pengembangan Dirinya Hanya Tadi Keawal Tidak Tidak Langsung Orang Itu Menjadi Langsung Pandai Tidak Ada Proses Tahapannya Sampai Dia Seorang Menjadi Expert Di Bidangnya Nah Itu Apa Namanya Sekilas Dari Saya Bagaimana Pengembangan Diri Melalui Dunia Training Atau Melalui Dunia Senat Atau Bahkan Melalui Dunia Pelatihan Meskipun Hari Ini Mungkin Teman-teman Dapatkan Kesulitan Atau Kondisi Pesan Dari Terima Tidak Luangkan Waktu Anda Cadangkan Dana Anda Siapkan Sesuatu Untuk Mengakses Dunia Training Sehingga Berdampak Kepada Perubahan Kehidupan Kita Di Kemudian Hari Itu Saja Sampai Ketemu Nanti Di Video Berikutnya Selamat Siang Assalamualaikum Alhamdulillah